Intro 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 Di tragedi pembantaian Israel terhadap warga gajah ini Ada yang menjadi pertanyaan besar bagi saya ya Kenapa umat Kristen di Indonesia ini ya Banyak yang malah membela Israel Padahal ya setahu saya pertama Kalau kita bicara iman Kristen Yang membunuh Jesus itu kan adalah orang Yahudi Itu yang pertama Yang kedua Kita juga tahu Orang Yahudi itu menganggap agama Kristen itu adalah agama pagan Atau penyembah berhala begitu Jadi semua simbol-simbol yang berhubungan dengan kekristianan itu Sama orang Yahudi itu dianggap menjijikan Jadi sering kita bacakan di media Bagaimana para pejara-pejara Kristen Yang datang ke tanah Palestina Khususnya ke Jerusalem Itu diludahi Sama orang-orang Yahudi di sana Ya pemukim-pemukim Yahudi yang tinggal di Tanah Palestina sana itu Itu yang kedua Yang ketiga Kita juga tahu Yang menjadi korban kebiadapan dan kekejian Israel ini di tanah Palestina sana Bukan cuma muslim Palestina Betul Juga umat Kristen Palestina Orang Kristen di Palestina itu adalah warga Arab asli Dan mereka Kristen bukan karena mu'alab Ya dalam tanda kutif Mereka Kristen sejak dulu Seperti kita tahu kan Kristen itu lahirnya di tanah Palestina Jadi mereka Kristen sejak awal Orang Indonesia yang sekarang mendukung Israel Belum menjadi beragama Kristen Mereka sudah Kristen dari dulu Turun temurun Dan sekarang mereka itu juga korban kekejian dan kebiadapan daripada Israel Kalau Kristen di Eropa Misalnya banyak yang mendukung Israel Saya masih bisa paham Kenapa? Karena kebijakan negara-negara Eropa itu memang mendukung Israel Bahkan mereka yang menciptakan negara Israel itu Silahkan dibaca sejarahnya Tapi Kalau orang Indonesia Umat Kristen Indonesia yang mendukung Israel Saya bingung Pertama Kebijakan negara kita itu mendukung mutlak Palestina Kita bahkan tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel Dan kedua Kita juga bekas korban penjajahan dari negara-negara Eropa Sama seperti Palestina sekarang Jadi artinya harusnya kita bisa merasakan Penderitaan yang dirasakan oleh rakyat Palestina Kalau di Palestina ada pejuang Hamas Yang sekarang dicat oleh Eropa sebagai teroris Karena berjuang memerdekatkan negaranya Kita juga dulu dicat ekstremis oleh Belanda Para pejuang kita dianggap ekstremis Mungkin bahasa teroris Karena zaman dulu kan mungkin belum ada kata-kata teroris Yang kurang lebih sama Karena dianggap menyerang Sekarang katakanlah nanti Belanda sudah menduduki Batavia, Jakarta ya sekarang Diserang oleh para pejuang kita Kadang nanti mereka masih tidur Diserang pejuang kita Jadi anggap lah pengganggu atau ekstremis Dianggap mungkin teroris Jadi kurang lebih begitu Sebenarnya kalau kita memahaminya secara sederhana Perubahan akibat kekijian dan kebiadapan Israel itu Sudah lebih 10 ribu warga Palestina ya Warga sipil yang mati, meninggal ya Tewas Itu 4 ribu lebihnya adalah anak-anak kecil Saya mau bertanya Iman agama mana yang memperbolehkan hal ini terjadi Saya yakin kalau kristian asli tidak mungkin Karena kristian itu agama kasih Tidak mungkin lah Yang kedua Tendai pun tidak kita cerita agama Sebagai manusia Apakah hal ini Wajar kita dukung orang yang Menjajah, membuluh Ribuan, bahkan anak-anak Enggak 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 Betul, Pak Pendeta Betul Enggak Sekali lagi Saya mohon maaf ya Kalau banyak yang tersinggung Saya hanya berusaha Kita melepas diri Dari panatisme sempit Kalaupun panatisme itu ada Ingat Yang menjadi korban kekijian Israel Di sana itu Banyak warga Kristian Arab asli juga Mulai dari Jurnalis yang terkenal itu Saya lupa namanya yang perempuan Anak-anak Bom di Apa Gereja di bom Habis Ya itu dirudal ya Terus Rumah sakit Baptis Setahu saya Kalau rumah sakit Baptis itu Berarti kan Identik dengan agama Kristian juga Ratusan korban juga Dibom oleh Israel Jadi Kalaupun Anda masih tetap Manusia Tolong gunakanlah Hati dan pikiran kita Anda mendukung Penjajah itu Menurut saya Sudah tidak Masih Menurut saya Apalagi menjadi korban juga Saudara Siman Saudara Siman Anda juga Di sana Terima kasih Mudah-mudahan Saya berharap Ada kawan-kawan Kristiani Yang bisa Memberikan saya Pencerahan Kalaupun masih tetap Mereka mau dukung Israel Coba berikan saya Sebuah alasan Atau pencerahan Yang Apa namanya Bisa saya membuat Maklum Oh iya Wajar mereka dukung Walaupun Uli bantai segala macam Karena menurut saya Ada dua hal aja Yang membuat hal ini terjadi Pertama Mungkin banyak Kawan-kawan Umat Kristiani Di Indonesia Yang tidak tahu Bahwa Menjadi korban Kekejian Israel Itu juga Warga Palestina Yang beragama Kristian Atau maka mereka Mungkin tidak tahu Bahwa di Palestina Itu banyak juga Orang Arab Yang beragama Kristian Itu satu Yang kedua Ini saya mohon maaf Sekali lagi Mungkin ada faktor Kebencian tersembunyi Terhadap agama Islam Nah Terhadap agama mayoritas Di Indonesia ini Ini yang betul Jadi ini menutup Mata hati mereka Ya sama saja Misalnya saya kasih contoh ya Biar enggak ada yang tersinggung Contoh Katakanlah Ya Indonesia Diserang oleh Pencajah Kita anggap saja Tidak ada agamanya Ateis begitu Diserang Indonesia ini Jadi Orang Filipina Yang mayoritas Beragama Katolik Menganggap Ya sudah Biasa saja Di Indonesia Itu usaha orang Indonesia Orang Indonesia kan Tahunya mereka Negara mayoritas muslim Mereka tidak tahu Agama Katolik Juga banyak di Indonesia ini Agama Kristian Banyak juga di Indonesia ini Gereja-gereja besar Banyak di Indonesia ini Bahkan di Indonesia Timur itu Mayoritas adalah Peragama Katolik Khususnya di Timur Timur Apa di Timur Leste Sorry Di NTT ya Jadi mungkin Begini yang cara berpikirnya Sudah biarin aja Kita bukan agama kita kok Tapi kan Kalaupun tidak si agama dengan kita Minimal kita Kita punya hati nurani Mereka manusia juga Ada manusia dibante Oleh manusia yang lain Apalagi ini Mereka adalah Pemilik tanah Dijajah oleh orang lain Apakah Nurani kita bisa Tertutup ya Dengan hal-hal Atau fakta yang begini Terang beneran Menurut saya Ya Ya coba Kita renungkan bersama Terima kasih Terima kasih